Intro Guna terciptanya masyarakat kota Banjarbaru menjadi lebih baik dan sejahtera? Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru menggelar RAKOR dalam rangka persiapan Pendatan Awal Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek Tahun 2022 di Grandapam Kihotel Banjarbaru. Teraksananya RAKOR ini merupakan langkah strategis dalam rangka pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi, terutama dalam penyediaan sistem berbasis data kependudukan terdiri dari profil kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Kita berharap dengan adanya pendataan ini, cerminan kondisi masyarakat berkaitan sosial dan ekonomi, ini bisa tergambarkan nanti setelah pendataan ini. Jadi apa yang dilaksanakan, baik program, baik kegiatan, pembangunan, nah ini agar tepat sasaran, maka data inilah menjadi salah satu acuan kita, untuk mengevaluasi dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan data ini segera, pendataan ini segera terlaksana, data komprehensifnya bisa ada, setepatnya begitu, dan ini menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Registrasi Sosial Ekonomi juga merupakan salah satu upaya penanganan angka kemiskinan di Kota Banjarbaru. Terkait bagaimana kami BPS, kemudian dengan rekan-rekan pimpinan SKPD Kota Banjarbaru, itu melakukan kolaborasi. Di sini kita akan memberikan penjelasan terkait kegiatan registrasi sosial ekonomi, bagaimana langkah ke depannya, kemudian bagaimana teman-teman dari SKPD Kota Banjarbaru, bisa men-support, membantu kami di BPS, baik itu di tingkat lapangan, maupun nantinya di tahun depan, pada saat forum konsultasi publik, yang menentukan database besar, keluarga yang masuk sebagai target, ataupun tujuan perlindungan sosial, maupun pemberdayaan masyarakat. Intinya itu sebenarnya. Dalam hal ini, pemerintah Kota Banjarbaru akan mengarahkan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan lebih tepat sasaran. Pemerintah Kota Banjarbaru juga menginginkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak terkait pendataan ini, sehingga menghasilkan data yang benar-benar akurat, serta data ini juga dapat digunakan untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Dari Kota Banjarbaru, Filmiputan Banjarbaru TV melaporkan. Filmiputan Banjarbaru, Filmiputan Banjarbaru, Filmiputan Banjarbaru,